Halo semua viewers, terima kasih masih tetap setia bersama kami di Live Tech dan sekarang saya sudah bersama Pak Derwin Suhartono dan kita akan mengobrol tentang Natural Language Processing dan apa sih sebenarnya itu, apakah dia sama dengan Artificial Intelligence atau tidak. Nah untuk lebih detailnya lagi dan lebih tepatnya lagi langsung saja kita memulai obrolan kita dengan Pak Derwin. Halo Pak Derwin, apa kabar Pak? Ya, baik Yuda. Oke Pak, terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol bareng kita di Live Tech ya Pak. Dan sebelumnya kan kita ada janjian juga kita akan membahas tentang Natural Language Processing. Nah mungkin boleh dijelaskan nih Pak, karena tidak semua orang tahu itu apa NLP ini dan kira-kira fungsinya seperti apa sih Pak? Ya, NLP itu Natural Language Processing ya itu salah satu cabang ilmu Artificial Intelligence kalau di dalam Computer Science tuh. Nah NLP ini kadang memang kalau secara umum kita lihat itu banyak kekeliruan kadang-kadang di ilmu Psikologi itu ada Neurolinguasi Programming gitu. Nah sebenarnya ini dua hal yang berbeda gitu. Nah kalau NLP yang di Computer Science gitu ya seperti tadi saya bilang adalah sub ilmu dari Artificial Intelligence khusus untuk yang mengelola teks. Contoh paling sederhananya Google Translate. Itu kan ada teks dari bahasa tertentu di translate ke bahasa yang lain, nah itu ada proses di belakang layarnya itu yang melibatkan banyak teknik NLP gitu. Intinya kalau bisa saya tangkap itu sebenarnya kita berbicara dengan komputer ya Pak, dan komputer harus mengerti bahasanya kita kurang lebih kayak gitu ya Pak? Algoritmanya. Algoritmanya seperti itu. Benar sih kalau ya. Nah menariknya juga tadi Bapak bilang dia adalah sub AI gitu. Tapi apakah berarti si NLP ini berbeda dengan Artificial Intelligence atau malah seperti satu kesatuan Pak? Lebih mudahnya sih kita melihatnya NLP itu bagian dari Artificial Intelligence. Karena Artificial Intelligence itu kan berbicara tentang memindahkan kepintaran orang ya ke dalam sistem atau komputer. Nah itu kan banyak sebenarnya. Ada yang bisa mengolah image, ada yang mengolah suara. Nah kalau NLP itu mengolahnya teks gitu. Oh oke, mengolahnya teks. Nah kalau kita berbicara tentang NLP juga nih Pak, apakah NLP ini sebenarnya penting di era sekarang ini? Dan mengapa gitu Pak? Tentunya sangat penting ya. Segala sesuatu yang bersifat data kan sekarang sudah banyak di mana-mana. Data digital itu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa tahu mengolah data digital itu khususnya teks itu diapain gitu. Itu tentunya akan bermanfaat sekali ya. Apalagi kalau kita lihat kan teks itu kan ukurannya paling kecil dibandingin data-data yang lain. Dan kalau kita tahu lagu berapa mega, teks itu kan kecil. Jadi mengolahnya itu mudah sebenarnya. Dan data juga banyak kita bisa manfaatin untuk banyak hal gitu. Penting jadi kalau untuk saat-saat ini. Oke. Dan kalau boleh tahu Pak, kira-kira di NLP ini ada jenis bahasa pemogramannya ada berapa banyak sih Pak? Atau apa aja sih yang dipakai? Kalau misalnya kita kan mau buat website, orang taunya HTML atau kita pengen ngoding kan orangnya bahasa C dan lain sebagainya. Apakah NLP ini seperti itu juga Pak? Ya, sebenarnya sih kalau kita bicara programming language apa yang bisa dipakai untuk mengelola teks ya. Kita pakai teknik NLP itu yang paling banyak sih Python. Python, oke. Python terus Java juga ada, kemudian C juga ada. Tapi sekarang sih yang paling banyak dan populer dimanfaatkan karena banyak resources di sana itu Python. Oh, Python. Oke. Nah kalau sistem bekerjanya ini, NLP ini sebenarnya bekerjanya bagaimana sih Pak? Bervariasi sih ya tergantung task yang mau diselesaikan itu gimana gitu. Dan saya ambil contoh salah satu yang sering dikerjain oleh mahasiswa bimbingan saya itu mengenali kepribadian orang. Itu dari yang dulu pertama banget tahun 2016 itu dikerjakan dengan saya itu dari teks yang ada di Twitter. Jadi kalau misalkan satu user ID sering nge-postnya apa, itu diambil semua tuh postnya, kemudian nanti dianalisa karakter orangnya ini apa gitu. Itu salah satu caranya itu, salah satu pendekatan untuk bisa pakai NLP itu gimana. Dan macam-macam yang mungkin orang-orang sekarang paling banyak butuh kebutuhan untuk dipakai di perusahaan itu chatbot. Chatbot kan dimana-mana dibutuhkan tuh ya, banyak yang minta dibikin chatbot gitu. Nah chatbot ini juga prinsipnya pakai NLP, jadi kan ada input yang dimasukkan melalui chatting dan si komputer harus memahami itu inputnya itu apa sih maksudnya. Nah setelah tahu, berbasis pengetahuan dengan yang ada di komputer akan dijawab. Dan dijawabnya ini seperti ngobrol dengan manusia, jadi bahasanya yang waktu jadi output untuk merespon input itu juga harus benar secara grammar dan pertanyaan yang dimaksud itu apa gitu. Oke, nah berarti kurang lebih NLP ini kalau bisa kita ambil contohnya itu kayak ini ya Pak ya, kalau misalnya kita menggunakan Google Translate gitu ya, kita pakai bahasa kita di translate ke bahasa mana, atau kayak sekarang Alexa, Siri, Google Voice, kayak gitu ya Pak ya? Iya kurang lebih seperti itu, tapi kalau memang di NLP itu fokusnya yang paling utama sih ngolah teksnya, yang kedua suara, suara itu kadang-kadang jadi subdomain lagi di dalam NLP. Oke, dikonversikan jadi di teks dulu untuk dipahami. Tapi sebenarnya kalau buat orang awam mungkin NLP dan AI ini sulit untuk dibedakan gitu ya Pak, karena kan secara sekilas itu hampir sama cara kerjanya gitu ya Pak. Oh ya, karena NLP itu bagian dari AI, jadi mungkin banyak orang yang susah membedakannya karena ya kebanyakan data yang available dan mudah diproseskan teks gitu. Ya, kalau bidang yang lainnya kan untuk image itu mungkin orang banyak paham, itu komputer vision gitu. Itu kan datanya mungkin karena setar dan segala macam, pemanfaatannya juga agak terbatas. Kalau teks kan bisa untuk banyak hal gitu, makanya jadi agak bias ya pengertian AI sama NLP. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir sih Pak, boleh dijelaskan nggak sih sebenarnya bagaimana metode dan pengaplikasian NLP ini sehingga komputer bisa memahami data teks sektual yang Bapak bilang tadi gitu? Ya, kalau secara singkatnya sih intinya kita berusaha untuk memahami isi kalimatnya. Ya, memahami isi kalimat itu kan sebenarnya kalau banyak orang yang bilang bahwa komputer itu sebenarnya butuh diajarin oleh manusia gitu. Nah, sama halnya dengan ini, misalkan ada sebuah kalimat yang dimasukkan ke dalam sistem, untuk kita tahu kalimat itu maksudnya apa kan kita harus ambil tuh informasi-informasinya. Contoh, ada kata bedanya yang mana, kata kerjanya yang mana, kemudian dari satu kalimat itu ada anak kalimatnya atau nggak, dan keywordnya apa, ada tanda bacanya atau nggak. Nah, itu jadi ciri-ciri tuh dari sebuah kalimat. Nah, ciri-ciri ini ya nanti bisa diproses oleh machine learning supaya bisa kita ketahui gitu sebenarnya maksud kalimatnya apa gitu. Dan kita nanti bisa memproses lebih lanjut. Ya, kalau untuk prosesnya dari awal sampai akhir sih panjang ya penjambarannya. Cuman secara umum begitu. Dan kalau bisa di apa, aku boleh mungkin tambahin ya Pak, koreksi kalau misalnya salah. Kayak ini ya Pak ya, ngajarin kita dari anak bayi sampai sekarang gitu udah bisa ngobrol dan bisa membedakan yang mana gitu ya Pak ya. Ngajarin dari awal banget gitu. Ya, makanya ada metrik penilaiannya kan yang biasa orang-orang sebut akurasi, presisi gitu. Kalau kita makin banyak belajar, mesin makin banyak belajar itu kan makin pintar sama kayak kita lah kalau kita boleh analogikan. Kalau kita banyak belajar, makin kita makin pintar. Dan akurasinya, performanya pasti akan makin baik kalau kita lebih banyak belajar. Sama halnya dengan komputer sebenarnya. Kalau kita memberikan data pelatihan, asal data pelatihannya bener ya. Bukan data yang membingungkan gitu. Kalau data pelatihannya bener, dikembangkan pintar, performanya akan semakin tinggi. Mendekati 100% mungkin gitu. Oke, menarik banget ya Pak, obrolan kita ini. Nah, mungkin kita diakhiri dengan durasi juga nih soalnya ya Pak. Nanti di next episode-nya mungkin saya akan undang Pak Derwin lagi untuk mungkin kita bicara lebih teknis, lebih dalam gitu buat penonton yang pengen lebih tahu lagi. Nah, Pak Derwin terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Sudah berbagi juga ke kita. Semoga Pak Derwin dan keluarga selalu sehat ya Pak. Ya, amin. Oke. Baik Pak Derwin, terima kasih. Nah, itu dia tadi semua viewers perbincangan saya dengan Pak Derwin dan semoga bermanfaat. dan jangan kemana-mana karena seusai jeda kami akan kembali dengan menghadirkan tips dan trik yang akan saya berikan ke kalian. Jadi tetaplah bersama kami di Lifetech. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.